Hai moms welcome di video aku yang kali ini aku bakal review candy bag atau multi-purpose bag yang udah aku isi dengan skin care popok dan lain-lain aku mau kasih lihat ini bisa muat seberapa banyak udah berat banget ya isinya Oke kita langsung lihat aja nih di depan kantongnya aku udah taruh hand sanitizer ada hand spray sama hand gel jadi kalau ada teman atau keluarga atau saudara yang berkunjung mau lihat baby aku bisa suruh mereka bersihin tangan dulu ya sebelum pegang baby-nya karena kan ini lagi jaman-jaman copy juga kan nah oke langsung aja di samping sini aku aku taruh fisu kering samping sini ada plastik tongkampah dan disamping sini ada fisu basah jadi udah langsung semuanya disini aja dan didalamnya ada apa aja nah ini kotak skin care semua skin care peralatan mandi bayi si paginda baby itu semuanya ada di sini ya gitu nih isus bisa muat untuk satu bungkus popok gitu ini untuk ke dia punya perawatan kuku tuh hidung termometer untuk ini apa namanya telinga korek telinga sisir juga termometer lagi yang tembak di sampingnya yang bikinnya ada dua begitu di sini nah disini aku taruh kayak akriti gitu ya jadi biar dia terlihat nah disini nanti disini aku taruh kapas bulat kapas bulatnya yang si medisol nanti aku waktu babynya udah lahir aja baru aku masukin ke sini begitu nih nanti aku mau taruh kasah kasah untuk ganti tali pusat sama untuk bersihin lidahnya si tadi baby juga itu aja mam isinya lumayan bisa banyak ya Hai dan ini lumayan berat moms ini mereknya ini merek papa mama oke kita lanjut nge-review ke tas baby untuk tas baby nya sendiri seperti namanya ya kiddy splash nah itu dia tahan apa cipratan air ini warnanya agak beda karena baru aku cuci lagi di jemur belum begitu kering jadi ini ada apa aja kedepan itu ada resleting untuk taruh botol susu baby kita ya mam untuk taruh botol susu ada tiga begitu di samping ini untuk bisa taruh tisu basah atau tisu kering di samping ini ini bisa untuk taruh botol minuman gitu mams gitu gitu ini ada dua untuk gantungan tuh gantung ke stroller begitu dibelakangnya itu di bahannya kalau bisa lihat di bahannya empuk musa gitu tebel di sini juga tebel dan breathless atau alias biar nggak panas gitu loh mams begitu di samping sini ini ada untuk tempat lumayan dalam bisa masuk segini tangan aku ini untuk bisa kita taruh apa ya dokumen dokumen juga bisa atau taruh handphone juga bisa begitu ini ada untuk ditutup jadi jangan gantung nah dan ini slatingnya slatingnya juga enak banget mams nah ini dia kayak ada besinya gitu loh jadi di dalamnya ada untuk taruh resleting juga untuk taruh resleting ada dua nah ini bisa untuk taruh botol-botol juga atau apa gitu susu juga ada dua kantong besar ini lumayan ya ini untuk taruh baju popo nah ini tuh bisa dijadikan tempat baby changer jadi di dalamnya itu ada dapat ini besi biar untuk ininya nggak jatuh-jatuh dan ada kayak 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 pet padding untuk si babynya ganti popo jadi tinggal di taruh di sini terus ini cara pasangnya ini dimasukin aja gitu terus masukin dari samping sini dan sebelah lagi juga damas tinggal ini aja jadi kokoh dia kan nah ini nanti bedanya taruh di sini ini misalnya kalau ininya kita mau turuni bisa juga ini diparik dulu nah ini kalau kita udah nggak mau pakai mams jadi besinya nggak usah dikeluarin juga bisa jadi tinggal diparik dulu aja ayo kita raketing kembali ayo kita raketing kembali ini kalau dipakai itu besinya enggak ganggu sama sekali ya mam waktu kita pakai gitu dia enggak ada nusuk-nusuk ke badan enggak enggak terasa ada besi oke sekian video kali ini semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk moms yang mau beli tas-tas bayi atau candy bag bayi sampai disini dulu ya videonya see you on the next video bye-bye bye-bye selamat menikmati